Halo Jeng, selamat datang di channel Pawon Deso ya Di video kali ini kita bikin ayam rica bumbu bali yang super enak Ini pedas gurihnya nampol banget, asemnya juga pas Cocok buat menu buka puasa atau sahur Bahkan ini juga bisa buat ide jualan menu buka puasa ya Jeng Oke pastikan kalian simak videonya sampai selesai Karena nanti aku juga bakal share tips gimana caranya masak ayam bumbu bali Supaya enak di video ini Oke untuk bahan utamanya, dari sini aku pakai 1 kg ayam ya Jeng Ini udah aku cuci bersih Kemudian untuk menghilangkan bau amis atau bau khas dari ayamnya Ini mau kita rebus dulu sebentar ya, kurang lebih selama 3 menit Ini aku campur-campur, ada sayap, ada dada dan yang lainnya Oke kita sisihkan Selanjutnya kita didihkan air sebanyak 1 liter ya Jeng Nah ini airnya kita gunakan untuk merebus ayamnya Masukkan berlahan-lahan Nah kalau udah 3 menit, langsung kita tiriskan seperti ini Oke cukup, kita sisihkan dulu Nah selanjutnya untuk bumbunya, ini mau aku blender aja Aku pakai 6 siung bawang merah Kemudian 5 siung bawang putih Satu ruas lengkuas Kemudian satu ruas jahe Satu ruas kunyit Aku tambahkan juga 3 biji kemiri biar nanti hasilnya enak ya Selain itu aku pakai 25 gram gula merah atau gula jawa Kemudian 5 lembar daun jeruk ya Jeng Nah karena ini kecil-kecil jadi aku kasih lebih Kemudian satu batang serai, ini udah aku memarkan Satu ounce cabai merah keriting, ini bijinya udah aku buang Biar nanti ayam bumbu balinya nggak terlalu pedas ya Jeng Nah ini kita sisihkan dulu, nanti ikut kita blender Selanjutnya aku pakai 7 biji asam jawa Nah ini biar cepat larut Jadi aku kasih air panas sebanyak 3 sendok makan Lalu kita sisihkan dulu ya Nah ini dia hasil blenderan bumbunya udah jadi Ini warnanya cantik banget ya Jeng Habis ini kita gongso ya Panaskan wajan, kemudian tuang 2 sendok sayur minyak goreng Masukkan bumbu yang udah kita blender berlahan-lahan Tambahkan serai, daun jeruknya juga masuk Nah sebelum dimasukkan kita robek-robek dulu Biar aromanya lebih keluar Aduk-aduk, kita masak sampai bumbunya ini bener-bener matang ya Jeng Nah ini dia, airnya udah mulai menyusut Minyaknya udah mulai keluar Ini tandanya si bumbunya udah matang ya Jeng Kemudian warna bumbunya juga udah merah Lebih cerah lagi Ini saatnya kita tambahkan 500 ml air Kemudian kita aduk-aduk Biar bumbu yang di bawah tidak gosong Setelah ini kita tambahkan gula jawanya Jangan lupa tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan Aduk-aduk kembali sampai gula dan garamnya larut Nah kalau udah mendidih seperti ini Saatnya kita masukkan ayam yang tadi udah kita rebus sebentar ya Jeng Aduk berlahan-lahan sampai semua ayamnya tercampur rata dengan bumbu Nah ini warnanya cantik banget Merah merona nanti hasilnya pasti enak Nah ini kita masak sampai dia agak menyusut ya Aku tutup dulu Oke cukup, ini udah mulai menyusut Aromanya juga udah wangi banget Terutama aroma daun jeruknya ya Nah ini jangan lupa kita tes rasa dulu Hmm udah enak banget Tapi biar lebih mantap Aku tambahin 1,4 sendok makan penyedap Kemudian kita tambahkan juga air asam jawanya ya Ini aku kasih 2 sendok makan Kita tuang berlahan-lahan aja Jangan langsung semuanya Takutnya nanti dia terlalu asam ya Nah untuk tingkat asam, pedas, dan asinnya Itu disesuaikan dengan selera masing-masing Oke ini udah cukup Udah kita aduk-aduk sebentar Saatnya kita matikan kompor Dan kita plating Karena aku udah ngiler banget Jadi langsung aja kita icipin ya Jeng Aku ambil ayamnya Kemudian tuang Puahnya ke dalam nasi Nah ini kita wok-wok seperti ini Langsung kita icip ya Hmm ini bener-bener endes surendes Enak banget Dimakan seperti ini aja Udah pas banget Makasih banyak ya Jeng Udah nemenin aku masak sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menginspirasi kalian Yang sering kehabisan ide masak Selamat mencoba resepnya ya Jeng And happy cooking